Halo everyone, welcome back again di channel aku Nova Di video kali ini aku mau share seputar skincare Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tau ke kalian Skincare yang untuk mencerahkan wajah Sekaligus untuk menghilangkan flag hitam atau bekas jerawat Karena disini sesuai dengan kondisi wajah aku Yang sensitif banget, gampang kemerahan, beruntusan, ataupun berjerawat Gitu ya Jadi kurang lebih ini skincare yang aku pake saat ini Dan juga lebih ke acne prone skin gitu Nah oke sebelum ke video, seperti biasa Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe Terus juga follow instagram dan tiktok disini So keep on watching Oke kita langsung aja Jadi pertama, biasanya aku selalu bersihin wajah aku sebelum cuci muka Jadi double cleansing dulu Biasanya aku pake make cleanser dari pipa Ataupun make up remover dari fixie Nah gunanya ini untuk menghapus make up sebelum cuci muka Biar lebih bersih dan gak terlalu berat gitu pada saat nanti cuci muka Untuk make cleanser ini, ini dari pipa kosmetik harganya murah banget Cuma 5 ribu aja Yang banyaknya 100 ml Aku pilih varian yang lemon Yang bagus banget untuk wajah sensitif Terus juga selain itu bisa pake yang varian green tea Kalau wajah sensitif Ataupun buat kulit yang normal bisa pake yang bengkuang, yang milk, dan yang lainnya Nah terus kalau make up remover ini Biasanya aku pake kalau lagi full make up kayak gini Karena ini bisa menghapus area yang susah kayak lipstick, eyeliner, mascara Yang waterproof kayak gitu bisa ilang pake make up remover fixie yang ini Harganya juga cukup for it Gak nyampe 50 ribu kalau gak salah Kalian bisa cek linknya di description box Nah terus habis itu barulah aku cuci muka pake facial tonernya dari Roro Mendut Tapi ini adalah facial toner ya Kurang lebih kemasan luarnya, packagingnya itu kayak gini Dalamnya warna sabunnya itu warna putih Terus dia creamy, gak ada wangi yang aneh-aneh, gak ada yang menyengat Terus juga wangi sabunnya itu lebih calm, calming Terus kayak ada wangi vanila-vanilanya Wangi aroma susu gitu Pokoknya enak banget, gentle banget Di wajah gak bikin keset, gak bikin kering Nah baru abis cuci muka Pake facial toner hairball dari Roro Mendut ini Ini bagus untuk kulit yang sensitif Karena dia alkohol free Jadi aman banget untuk kulit yang mudah jerawatan, beruntusan, kemerahan, sensitif, ataupun alergi Bisa banget pake toner ini Terus juga toner ini tuh bisa membersihkan kotoran yang ada di pori-pori Kayak sebum yang tersumbat Kulit kita jadi bersih, seger, dan bebas dari minyak Nah setelah pemakaian toner, disini aku pake serum Ini serum sejuta umat dan murah banget, cuma 20 ribuan aja Dari Hanasu yang vitamin C plus kolagen Fungsinya untuk mencerahkan, menghilangkan flag hitam Terus juga menjaga kelembapan wajah, kekenyalan wajah Aku udah pake ini kurang lebih selama 5 tahun, murah meriah tapi mantul banget Kalau dari segi tekstur dia gel tapi gak lengket sama sekali Karena pada saat kita aplikasikan ke wajah Dia langsung meleleh dan langsung meresap ke wajah kita Biasanya aku tunggu kurang lebih 1 menit Setiap pemakaian skincare ya teman-teman Jadi ditunggu, dijeda setiap 1 menit Baru aku lanjut ke skincare berikutnya gitu Dan setelah pake serum, biasanya aku pake sunscreen dari Wardah Yang SPFnya 30PF++ Ini sempet viral banget kan di tiktok Dan emang sebagus itu Nyata memang bagus Aman untuk kulit sensitif Mudah penutusan dan jerawat Apalagi buat wajah yang kering Ini bagus, super bagus banget Harganya juga murah banget Gak nyampe 50 ribu Cuma 30 ribuan aja Eh aku kayaknya beli cuma 25 ribu deh Pokoknya nanti aku bakalan simpen linknya di description box Kalau kalian pengen beli juga Nah biasanya kan pake sunscreen itu cuma di pagi aja Atau siang hari gitu Aku kadang juga pake di malam hari Kenapa? Karena pemakaian sunscreen ini juga bisa melindungi dari sinar blue light Teman-teman Jadi kayak sinar handphone, komputer, ataupun telepisi Kadang juga kalau itu keseringan dan terlalu dekat jaraknya dengan komputer atau handphone Itu bisa merusak kulit kita teman-teman Jadi bisa pake sunscreen di malam hari juga Setiap saat juga gak apa-apa Yang aku suka dari sunscreen ini Dia teksturnya gel warna putih Tapi dia gak lengket sama sekali Karena langsung menyerap gitu ke wajah Gak bikin white case Terus juga bisa kalian mixing dengan Skincare lain Seperti pelembab atau sebagainya Karena ada juga kan sunscreen yang bikin white case Itu gak enak banget buat dicampur-campur sama skincare lain Oh iya teman-teman Tadi ketinggalan ada beberapa serum yang aku pake Tapi gak dipake setiap hari Cuma dalam seminggu itu 2 atau 3 kali aja Yaitu buat peeling serum Ini ada dari Lakoko Ada dari Nesipi Atau biasanya aku pake juga dari Sambaymi Jadi salah satu aja pakenya Nah peeling serum ini gunanya untuk mengangkat sel-sel kulit mati Yang ada di wajah kita teman-teman Dan kalian wajib banget Pake peeling serum Kalo kalian pengen terhindar dari masalah kulit di wajah kalian Pokoknya kalo misalkan aku lupa nih peeling serum Atau aku lupa exfoliating Itu biasanya langsung muncul kayak kulit bertekstur Atau geradakan atau kasar gitu Terus juga ada samar-samar kayak plek hitam Jadi emang penting banget Walaupun gak dipake setiap hari Karena produk ini membantu banget Untuk pengelupasan kulit wajah kita Dan yang lagi sering saat ini aku pake adalah Dari Nesipi Kosmetik Yang kandungannya ada AH dan BHA-nya Sambaymi juga ada sih Sama ya kandungannya Tapi yang aku sering banget pake Yang ini Nah lanjut ya setelah pemakaian sunscreen tadi Biasanya aku pake cream ya Ada cream siang dan cream malam Ini dari Roro Mendut Aku suka produk mereka karena dia hairball Dan gentle banget jadi gak bakalan bikin iritasi di wajah gitu Nah untuk siang harinya Pake yang ini dan ini yang malam hari Kedua-duanya ini cream anti-acne Karena wajah aku memang gampang berjerawat gitu Selain untuk menyangkal jerawat teman-teman Jadi produk mereka juga bisa untuk mencerahkan Mencerahkan menghilangkan flag hitam Regenerasi kulit baru Melembabkan dan masih banyak lagi manfaatnya Aku paling suka sama day creamnya Karena pada saat dipake dia langsung ngetone up wajah aku Tapi gak lebay sama sekali jadi natural Dan otomatis bisa menutupi flag hitam Ataupun bekas jerawat yang ada di wajah aku Dan yang terakhir temen-temen Jangan lupa di-state lagi nih Aku pake first price serum dari The Alba Phaidemong Yang kandungannya dia lebih banyak kandungan lemonnya Jadi ini bagus banget untuk mencerahkan Nah terus juga di dalamnya ada kandungan oilnya Yang bagus banget untuk melembabkan wajah Walaupun kalau lemon kan terkenal dia keras Terus memang cepat bisa memutihkan Atau mencerahkan wajah Tapi efeknya bisa mengelupas atau jadi kering Nah kalau The Alba Phaidemong ini Karena ada oilnya Jadi gak bakalan bikin kulit kalian kering Ataupun mengelupas Jadi bakalan tetap melembabkan wajah Dan first price serum ini Bisa dipake sebelum skin carean Sebelum make up Sesudah make up Setiap saat Bisa kalian pake Malah kalau kalian lebih sering pake Itu lebih bagus di wajah Nah yang aku suka juga Apa namanya Palm spraynya itu Kayak nano spray Temen-temen Dia jadi keluarnya itu Pas disemprotin Lembut banget Halus banget Kalian gak bakalan ngerasa Kayak ada air di wajah Ini aku bakalan coba ya Super lembut banget Jadi kayak nano spray gitu Ya aplikatornya memang bagus Jadi walaupun kalian pake di atas make up Yang full make up gitu Gak bakalan bikin Make up kalian ancur Atau ngeser sama sekali Malah jadi bikin glowing Dan awet tahan lama gitu Nah itu dia beberapa produk Yang menurut aku ampuh banget Untuk mencerahkan wajah Dan menghilangkan flag Atau bekas jerawat Yang ada di wajah aku Karena memang udah terbukti banget Sebenernya Aku pake Skincare Roman Dudes ini Kebilang Masih Sangat baru ya Gak nyampe 6 bulan Baru beberapa bulan Tapi memang udah sebagus itu Aku cocok sama Skincare-nya Biasanya aku itu Susah Orangnya itu Susah cocok sama Skincare Kalo mau cari Skincare yang cocok itu Susah banget Nah tapi Mungkin karena Dia kan herbal Kandungannya gentle Gak aneh-aneh Jadi gak bakalan bikin Kulit iritasi gitu Karena sebenernya Kulit yang bermasalah itu Kuncinya satu Jangan lupa Menjaga kelembapan wajah Temen-temen Pake skincare yang Super duper Melembabkan wajah Pasti kulit kalian Bakalan Bersih dan Sehat Halus gitu Walaupun emang Kalo misalkan Pake skincare Yang melembabkan itu Kalian bisa Lihat sendiri Kayak kilang minyak Gak sih Ya kan Terus juga Memang Gak kesat Kayak Kenyal-kenyal gitu Tapi gak lengket Mungkin buat Beberapa Sebagian orang Ini gak nyaman Terus Rasanya kayak Lengket Padahal itu Cuma minyak Oil Yang fungsinya Untuk melembabkan Wajah kita Dan menurut aku Sih malah bagus Keliatannya jadi glowing Oke mungkin itu aja Share kali ini dari aku Semoga membantu Semoga kalian suka Dan videonya bermanfaat Makasih banyak yang udah nonton Dari awal sampai akhir Aku ingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk like Comment and subscribe Terus juga follow instagram Dan tiktok aku disini Oh iya Buat kalian yang mau Beli juga produk yang aku pake Skincare yang aku pake Aku bakalan simpan linknya Di description box Jangan lupa di cek Oke thank you for watching See you next time Di video aku selanjutnya Bye bye